assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah klik video ini sebelum lanjut silahkan subscribe terlebih dahulu channel aila komputer selamat menonton oke teman-teman terima kasih kembali lagi di channel aila komputer di video kali ini saya memperbaiki notebook asus ini ya seri 10-15 jadi gejalanya seperti ini bener-bener saya colokan ke lampu indikatornya nyala klik klik ini tanjanya enggak nge-charge mungkin karena baterainya yang rusak enggak masalah ya yang penuh listrik masuk charge masuk ya saya coba nyalakan dan ya saya kasih lihat lednya dulu ini klik klik seperti ini saya pencet tombol power display nyala ya terus disitu ada keterangan hard disk smart status bed ya itu ada suruh pencet F1 atau resume kan saya pencet enggak enggak respon sama sekali respon mungkin keyboardnya yang rusak oke saya coba keyboardnya tetapi enggak bisa ya saya mau coba buang kartel lebih dahulu untuk melepas keyboardnya dan saya coba dan bagi keyboard seperti apa hasilnya ini saya buka bagian keyboard yang ada diram ini langsung saya lepas ya temen-temen DDR3 kemudian di bawah baterai ini ada empat baut ya dilepas semua labu labu setelah keempat buatnya dilepas kemudian dibuka lalu diconggal dari pocokan ya atau ditekan dari bawah padanya ini saya tekan ya ke atas karena untuk melepasnya tuh bagian keyboardnya dulu maaf jadi bukan-bukan dari pocok kalau dari kocok nggak bisa jadi dari keyboardnya keyboardnya ini sendiri seperti ini kemudian soketnya dilepas jangan lupa jangan sampai ketarik ya nanti bisa rusak oke ini sudah dilepas keyboardnya kemudian dibawah keyboard ada banyak sekali baut ya itu dilepas semua enak 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 dan si enak percoba pastikan tidak ada fault yang tertinggal atau belum dilepas cek satu-satu lagi saya rasa sudah kemudian saya congkel ya terus inilah soket testpadnya tadi baru saya lepas Oke casing sudah terlepas yang atas saya coba lepas juga fleksibel yang ke artis ini ya yang ketuk termoboh yang ke atas artis saya lepas juga terus artis juga saya lepas tujuannya itu saya mau mencoba tanpa artis karena kalau dinyalakan nanti mati lagi nyalakan mati lagi artisnya bisa ikut rusak jadi saya lepas terlebih dahulu oke ini saya nyalakan temen-temen dan apa namanya keyboard sudah saya pasang juga kita sudah respon ya tapi kerusakannya itu bukan pada keyboard ternyata bukan keyboardnya temen-temen yang rusak jadi yang rusak itu adalah icbios ya icbiosnya korup file yang di dalam biosnya itu korup ya jadi saya flash ulang saya download file pinnya yang di internet ya kemudian saya flashkan ke sini ini pakai si windbone dan cara flashnya itu menggunakan alat seperti ini approom namanya bisa beli di online banyak ya oke setelah saya rakit semua lagi kemudian saya coba nyalakan menggunakan yang artis ya ini saya pencet F1 tadi kan nggak bisa sekarang sudah bisa setelah di flash biosnya oke itu sudah masuk ke dalam Windows ke terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax Terima kasih.